Sekarang ini kami lagi persiapan memulai pendekian. Ini istirahat pertama. Ini tulangku. Dia terlihat kecapean. Setelah perjalanan, sekitar setengah jam, ini kami istirahat kedua. Tetap saya mendampingi tulang saya. Siapa tahu dia nanti tidak sanggup. Ini istri saya. Dan itu keluarga anak saya yang perempuan. Itu mertua saya. Ini selai saya. Inilah kami semua, keluarga. Ada sekitar, kami berjumlah sekitar, semuanya, sekitar 12 orang. Inilah kami istirahat ketiga. Di sini juga, istirahat keempat. Sudah mulai lelah dan kelaparan. Tulang saya tertinggal di belakang. Sedang kami tunggu. Setelah kami sampai di tempat peristirahatan, pertengahan pendekian, kami makan. Makan siang. Kami numpang di tempat numpang makan, di pos peristirahatan. Warung ini dimiliki oleh Marga Sedebutara. Itu dia yang pakai baju waktu. Sekarang ini, kami telah berada di, pos terakhir. Sudah melewati pos terakhir itu, di bawah itu. Pos terakhir sekarang, kami ini, melanjutkan pendajian menuju, tala-tala. Kami ini, sudah berada di, ketinggian yang lumayan. Setengah dari pendekian. Usah, sama tala-tala. Semua pada menatap ke atas. Pengennya cepat sampai. Kelompok kami sudah agak tercera berai. Ada yang sudah sangat lelah. Reka masih tertinggal di belakang. Itu elai saya. Marga Simaramata. Dan ini tulang, Marga Simaramata juga, sudah agak tertinggal. Tapi, walaupun tertinggal, masih ada di belakangnya. Dia terlihat lebih kuat, dari yang juara muda, elai saya yang belakang. Ini kami sudah berada di, tala-tala. Baru sampai, langsung, mengambil air segar, yang ada di, tala-tala. Konon katanya ini obat. Dan memang, kami minum, airnya, rasanya tawar. Gak ada rasa yang asing. Airnya terasa tawar, dan segar. Walaupun agak sedikit, warnanya kuning, tapi rasanya tawar. Gak ada rasa yang lain. Gak ada rasa lumpur, atau bau apa, bau ini, gak ada. Lagi kepanasan semuanya. Lagi cari air, untuk penyegaran, dan sekaligus, obat. Menghilangkan rasa lelah. Itu ada di kejauhan, saya pun, tidak tahu itu apa. Sudah saya zoom. Pas pada saat, kami mau melanjutkan perjalanan, eh, saya korekan emas, menampakkan diri. Itu kalau dilihat, saya lihat, secara langsung, itu besar loh. Panjang, di atas 5 kiluan. Konon katanya ini, jarang bisa terlihat. Tapi ini kebetulan, saya lihat, mudah-mudahan, sebagai pertanda yang baik, bagi perjalanan kami. Saya mengamati, agak sedikit lama, gerakan ikannya. Ini kami sudah, mau melinggalkan, tala-tala, mau melanjutkan perjalanan. Ini perempuan, yang paling belakang, baju putih, ini perumain saya, anak buru, nyalai saya. Yang besar, perempuan, buru saya, kelas BCMP, yang di depan, yang kecil, baju kuning, buru saya, yang paling kecil, yang di depan, itu mamanya, yang paling tua, laki-laki. lagi bermain, di pos, itu dia anak saya, yang baju kuning, kelas 3, SMP. Gayanya terus, gaya perang. Bermain perang-perangan, gak peduli lelah. Sekarang ini, kami mau melanjutkan, perjalanan. Cahaya matahari, sudah kuning, sudah menjelang sore. Nanti siapa tahu, kegelapan, lebih baik langsung, melanjutkan perjalanan. Pendakian. Sekarang ini, tepatnya, jam 6, kurang sedikit, kurang 10 menit. Sekarang, semua sudah bersiap, untuk melanjutkan perjalanan. Dan kami, telah membawa, stok air, air segar, air bersih. Karena selama perjalanan, kami sudah, kehabisan stok air. Selama perjalanan, menuju puncak, kami mulai ini, kami sampai, sudah gelap, dan tidak ada video, yang bisa saya upload, pada saat itu. Sekarang, kami baru bangun pagi. Inilah, sudah berada di puncak, di tempat persatian. Inilah, posisi kami semua, pada bangun pagi. Semua, kedinginan. Saya, saking dinginnya, harus pakai mantel. Karena kebetulan, badan saya, lagi meriam. Mantel sudah, Mantel sudah, kami dapat bonus mantel, banyak stok, jika datang hujan. selamat menikmati. Sekarang lagi, persiapan sarapan pagi, untuk menghilangkan, rasa lapar, dan dingin. Saya, sini, kini. Apa? Bintang. Ya, plastik, ya. Sekarang, aku nengoknya. Baru bangun, Nesya. Iya, pakai sepatu, masih dia. ini nanti, lima tahun lagi kau tengok, sedih lah kau, dimana aku kau bilang. Ini buru saya paling kecil, masih TK. Nes. Nampak, Meku. Nampak, Pak. Nampak, Tinggal ini loh, gas, tinggal yang lagi. Iya. Tinggal satu, gas. Tinggal yang dua ini. Itu satu, itu kompor apa ini lah. Nasih dulu, dimasak. Itu di belakang saya, camp kami, kami terbagi pada dua camp, yaitu camp laki-laki, dan camp perempuan. Untuk melindungi diri, dari dinginnya malam. Sekedar informasi, kalau nge-camp ke sini, cari kayu sulit. Jika boleh, jika cukup tenaga, sebaiknya arang di bawah, dari bawah. Dari sini, terlihat juga patung, Yesus, di Sibia-Bia. Dan, saya lihat itu, patungnya, pusuk buhit, berada di sebelah kiri, patung Yesus Sibia-Bia. Inilah keindangan alam, dari puncak, Pulau Samosir, sangat terlihat jelas, dan masih di bawah, pusuk buhit, Pulau Samosir. Inilah misi kami ke sini, acara berdoa, dan, meminta harapan, kepada leluhur. Dan kami ini, bukan artinya, mendahului, atau, menduakan Tuhan. Dan kita memang, dituntut, dan tertulis, iku pasang apemu, naturasmu. Bahasa Indonesia-nya, hormatilah, orang tua, baik yang masih ada, maupun, sudah tidak ada. Karena misi sudah selesai, selama dua hari, dua malam, kami berada di puncak, dan ini hari ketiga, kami, mulai turun. Dan ini waktunya tepat, di pagi hari, sekitar jam sembilan pagi. Semua ini, pada persiapan, untuk membuat foto, atau dokumen, kenangan masing-masing, untuk, di hari akan datang. Ini yang berfoto, ini lagi-lagi tulang saya, Marga Semarmata, yang di tengah, itu burunya, Buru Semarmata juga. dan ini yang datang, sedang jalan, bertua saya perempuan, hitonya tulang itu, Buru Semarmata juga. Dan perempuan, yang memoto, pakai baju merah, besan saya, Buru Jibua. Dan itu, yang laki-laki, baju hijau, Marga Semarmata, anak tulang saya. Dan yang di depan, itu, Buru saya, istri saya, anak saya, dan parumen saya. Ya, dapatnya semua, dapat. Dan lay saya juga, Marga Mbarita. Saya sendiri, Marga Silalahi. Istri saya, Buru Mbarita. Dan ini kami, kami sedang, menuju turun. Mudah-mudahan lancar. Tidak ada yang tergelincir. Pemandangan menunjukkan, bahwa awan itu, masih di bawah kami. Di bawah posisi kami. Sampai jumpa di bawah kami. Sekarang ini kami berada di, tempat pengambilan air. Yang tepat di bawah. Iya, dari situ semalam. Pusuk buhit. tetapi masih di atas tala-tala disinilah tempat paling dekat untuk mengambil air selama bercam di puncak panas itulah tadinya kami berada dari situ sudah agak jauh kami tinggalkan di atas sekarang kami sudah tiba di tala-tala untuk kedua kalinya kebetulan kami terlebih dahulu tiba di sini dan grup kami masih ada yang tertinggal di belakang tapi sudah hampir sampel jadi saya menyempatkan diri selfie-selfie dulu dadah itu kelompok kami sudah bergabung kembali mereka terlihat sangat bersemangat di belakang di belakang tala-tala sudah haus kami guys sudah haus ambil air kita sudah kering talanan kami jela-tala ini jela-tala jelan-tala kalian Pak matras tadi satu tinggal kan iya tembak ke tinggiri ini apa? matras ini iya di sini sih siapa Nogu itu sama waktu orang sangang miliar ini jarakannya, jarakannya tidak, ada yang tinggal jarakannya jarakannya namanya? iya, bagatan namanya juga tidak tinggal alai tinggal, jangan lupa saja, jangan lupa nyalakan iya, jangan lupa sampai sini nanti apa kita, nanti air air apa? jarakan kita kan banyak? dua-dua nanti kita pakai berapa? ya, selamat disini sehingga kedua kalinya nah, sudah pulang dari atas ini cari rokok putung-putung putung pun tidak ada hmm pahayang ada orang yang ada di sini ini, ini, ini sudah tidak, tidak, tidak tidak, tidak, tidak tidak, 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 tidak hehehe karena dua hari, dua malam kami di atas dan ini hari ketiga rancam, pulang dari atas sehingga kehabisan semua stok termasuk rokok dan tanpa malu-malu ini kami lagi cari rokok yang dipersembahkan artinya iba-ebani itu yang kami cari cari rokok hehehe selamat menikmati video ini kak, yang itu adalah kak mau dibawa kak bau kali ini udah, udah siap nanti lagi ini ini datang siapa? ah ah ini, ini besar oh, ini ini, ini ini, ini tadi tidak nampak karena aku tanya mana ikannya itu tidak nampak nampaknya ah dicampur aja tawar kalau gak buang-buang lah 2010 wuh kan CV Airenauli iya berarti apanya kontraktor kak yang bikin ini setelah selesai makan siang di sini kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju turun menuju pulang udah, ayolah semoga semuanya lancar oh terima kasih seterahat dulu ini jalan sampai di sini baru hidang nanti bagaimana caranya di atas menarik di atas menarik apa? apa? kita harus menarik di atas menarik di atas menarik tidak lebih baik sampai ke dua kali membelinya di tempat istirahat di warungnya Pak Sida Butang istirahat sejenak menghilangkan nelah dan mengisi bahan bakar mengisi perut ini kami saatnya singgah di Batu Hobon siang sekitar jam 11 non berjuang bangun merah jangan 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 lebih 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 Baru seribu raja berarti Haribu raja Limbong mulana Segala raja Silau raja Menggerakkan Kalau membangunnya ini Siapa yang suka? Siapa yang mau? Menggerakkannya Cuma? Banyak Kenapa yang? Tidak 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 Dek Tidak di screenshot mana yang bagus nanti screenshot sini kawan, sana belakang iya, ini kan videonya nantinya sekarang kami telah berada di wilayah Sopo Guru Tatyabulan saat tiba di sini pemandu atau guide yang ada di Sopo Guru Tatyabulan ini sedang memandu grup lain sebelum memandu kami Sopo Guru Tatyabulan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum video ini ditutup mohon maaf terhadap ada kekurangan di dalam video ini semoga Anda menikmatinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati